Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi kita semua Indah-indah kita semua masih dalam keadaan sehat Terjauh dari penyakitan COVID-19 Untuk kelas 11 Mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan ini Sangat penting Dan harapan saya Kalian harus mengikuti pelajaran ini Karena kita tidak memungkinkan Untuk tetap muka di sekolah Oke baik disini ada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan Nah pengerjaan Administrasi Sistem Jaringan itu Adalah Ilmu yang berulajari Tentang mengatur Mengkonfigurasi Dan memanajemen jaringan Berserta layanan jaringan Yang menggunakan sistem Operasi khusus jaringan Nah pada umumnya Administrasi Sistem Jaringan ini Ditangani oleh komputer Server ya Dengan banyak layanan service Yang ditugas untuk melayani pengguna Seperti berbagi file Misalnya sharing file Kemudian ada printer sharing Atau berbagi printer Pun ada DNS Http service Dan lain segalanya Kemudian tugas-tugas dari Administrasi Sistem Jaringan ini apa sih Yang pertama Disini kita Menginstal sistem operasi jaringan Baik Windows Maupun Linux Kemudian Mengkonfigurasi Sistem Server Jaringan baik Windows maupun Linux Kemudian Mengkonfigurasi layanan server Seperti Dacp mile Database Kemudian ada web Dan lain sebagainya Selanjutnya Menganalisa Dan memperbaiki sistem jaringan Mengkonfigurasi firewall Dan keamanan sistem jaringan Bidang pekerjaan Untuk administrasi jaringan ini sendiri Yang pertama Itu bisa jadi teknisi jaringan komputer Di perusahaan Kemudian Technical Support Perusahaan Trilium Komunikasi Ada lagi admin jaringan komputer pabrik Kemudian IT support Pengusaha jasa perbaikan komputer Dan jaringan Nah selanjutnya Disini ada Indikator pencapaian kompetensi Ada konsum dasar Yang pertama Menjelaskan sistem operasi jaringan Kemudian menentukan Spesifikasi hardware server Yang dibutuhkan Lanjut Nah ini ada Sistem operasi jaringan Ataupun network operating system Ini tadi sudah saya jelaskan Sebuah jenis sistem operasi Yang ditujukan untuk Menangani sebuah jaringan Ini tadi sudah Pada umumnya Sistem operasi ini terdiri dari Banyak hal Layanan ya Atau service Yang ditujukan untuk Pelayanan penggunaan Seperti yang tadi Berbagi berkas Ataupun sharing file Kemudian berbagi Alah pencetak Satuun printer Denning service HTB service Dan lain sebagainya Karakteristik sistem operasi jaringan Yang pertama Yaitu pusat kendali Sumber daya jaringan Akses saman ke sebuah jaringan Mengijinkan remote user Terkoneksi ke jaringan Mengijinkan user terkoneksi ke jaringan lain Misalnya internet Dengan backup data Atau berrestore Dan memastikan data tersebut tersedia Fungsi utama sistem operasi jaringan itu sendiri Yang pertama Menghubungkan sejumlah komputer Dan perangkat lain Ke sebuah jaringan Mengualang sumber daya jaringan Mengediakan layanan Mengediakan keamanan jaringan Bagi multiple user Mudah menambahkan klien Dan sumber daya lainnya Memonitor status Dan fungsi elemen-elemen jaringan Mendistribusikan program Dan update software ke klien Menggunakan kebangunan software secara efisien Menyediakan toleransi kesalahan Baik Untuk sistem operasi jaringan Berdasarkan tampilannya Atau interface Terbagi menjadi dua Yang pertama Ada sistem operasi jaringan Berbasis GUI Ini GUI Ini graphical user interface Adalah sistem operasi yang Di dalam proses instalasinya User tidak perlu menghafal sintaks Atau perencandos Atau bahasa penggulman yang digunakan Nah untuk sistem operasi ini Ini sudah Sudah ada Ini sudah gampang digunakan Kita tinggal klik saja Berita di situ Kalau ada next Tinggal klik next Yang ini seperti kalian Kelas 1 Kalau kalian pernah belajar Instal Windows Yaitu Sangat mudah sekali ya Tidak perlu kita menghafal Sintas-sintaks Untuk menginstall ya Nah contohnya sistem operasi Berbagai sisi GUI Yang pertama adalah Linux Red Hat Kemudian Windows NZ351 Windows 2000 NC50 Windows Server 2203 Windows XB Microsoft ImageNet Microsoft Land Manager Dan masih banyak yang lainnya Yang kedua Ini ada sistem operasi jaringan berbasis text Nah ini Sistem operasi yang Proses instalasinya User diharapkan untuk menghafal perintah DOS Yang digunakan untuk Menjalankan suatu proses instalasi Sistem operasi jaringan tersebut Berbeda dengan Yang berbasis GUI tadi ya Kalau kita disini Kita harus menghafal Sintas-sintasnya Kita mau menginstal suatu program Kita harus ketik dulu Kita ketikkan perintahnya Kemudian Baru bisa program itu Di instalasi ya Berbeda dengan yang tadi Disini kalian harus menghafal Sintas-sintasnya Ini bisa Contohnya disini Kalau kita menginstalasi Linux Debian Linux Suze Sound Solaris Linux Mindrex Knopix Mac OS Unix Windows NT Windows 2000 Server Windows 2003 Server Ini semua kalian harus Bisa menghafalkan sintas-sintasnya Kemudian Jadi disini Sistem operasi jaringan ya Berdasarkan tampilannya Atau interface Yang pertama ada Sistem operasi closed source Adalah sistem operasi Yang kodenya tidak dibuka Untuk umum Pemilik body closed source Bisa Mengbagikan source kodenya Melalui instalasi Secara gratis Semua pun berbayar Nah disini Keuntungan dan kelebihan Source Code itu Yang pertama ada Kestabilan Sistem operasi Kemudian support Dukungan langsung Dari pemilik program Ya Dia bisa Di upgrade ya Kemudian Lebih mudah digunakan Kerugiannya Banyak telah yang terbuka Ya Ini kadang-kadang Bisa ini hacker Hacker bisa mencari Kesalahan yang ada Di dalam sistem Operasi terbutnya Bisa dikirimnya Virus Kemudian Bisa Bisa dikirimkannya Ada malware Dan lain sebagainya Kemudian Adanya licensi Yang memasukkan Pengguna Menyediakan daya Menyediakan dana Nah ini sudah pasti Kita harus beli Untuk menggunakan Sobat terbut Pengembangan terbatas Diperlukan antivirus Harga Licensi mahal Contoh sistem operasi Yang menggunakan Licensi closeout ini Adalah microsoft windows Ya Pertama ada MS-DOS Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Kemudian ada Windows XP Windows Super2003 Windows Vista Windows Super2008 Windows 8 Windows 7 Sekarang mungkin ada Windows 10 Selanjutnya Ada sistem operasi Open source Nah ini adalah Perangkat lunak Atau software Yang dimana Pada programnya Bersifat terbuka Dan disediakan oleh Pengembangnya Secara umum Agar bisa dipelajari Diubah Membentuk kembangkan Lebih lanjut Serta diseberluaskan Dan bahkan boleh Memperbaiki book Atau kesalahan Pada program tersebut Nah kalau yang Seperti ini Contoh ada Ada software Yang open source Kita bisa Mengotati program tersebut Ya Kita bisa ubahnya Bisa Kita bisa Mengkoreksi Program tersebut Itu bisa Nah keuntungan Dan kelebihannya Open source ini Yang pertama adalah Legal Menjelamatkan Diversitas negara Keamanan sistem Hemat biaya Dukungan dari Pengembang lebih besar Bebas untuk Mengubah dan Mengodifikasi Lebih aman Kesalahan book Atau lebih cepat Ditemukan Dan diperbaiki Resensi gratis Bebas dari malware Tidak mengulangi Development Kerugiannya Atau kelemahan Dari open source ini Pertama Tidak ada garansi Dari pengembang Open source Digunakan secara sharing Kurang SDM Yang Mengenfaatkan Open source Tidak adanya Perlindungan Atas Kekayaan intelektual Atau haki Keseluruhan Mengetahui Sisi proyek User Interface Romit Bagi menggunakan Yang aman Contoh Sino operasi Open source ini Yang pertama adalah Linux Bibiano Linux 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 3 Linux Linux Manreg Sound Solaris Solaris Dan Windows NT Selanjutnya Prinsip kerja Sino operasi Ini merupakan Program yang Berisi Perintah-perintah Ataupun Komen Yang bertujuan Untuk menjembatani Antara pengertian Komputer Dengan manusia Sehingga Komputer Berbekerja Sesuai dengan Keinginan Yang pertama Cara kerja Sino operasi Ketika Komputer Hidupkan Ataupun Pertama Kalau kita Power on Maka Komputer tersebut Akan memanggil Sino operasi Dari Hardisk Melalui RAM Kemudian Bagian dari Sino operasi Yang berinteraksi Langsung Dengan perangkat Komputer Disebut Dengan kernel Nanti Kita bahas Di pertemuan Berikutnya Kemudian Sedangkan Bagian dari Interface Yang hubungan Antara Aplikasi Dengan user Disebut Dengan shell User dapat Berinteraksi Dengan shell Menggunakan Mode text Yang sering Disebut Dengan Command Line Interface Ataupun Celi Tadi Atau Mode Yang biasa Disebut Dengan Graphical User Interface Atau GUI Perhatikan Gambar Disini Ini Ada Secara Struktur Atau Urutan Hubungan Antara Hardware Sino operasi Software Dan Brainware Perhatikan Gambar Disini Hardware Ini Yang merupakan Perangkat Keras Software Perangkat Unak Brainware Ini adalah Pengguna Atau Admin Itu Ada Sino operasi Puna Aplikasi Nah Sebenarnya Intinya Untuk Sino operasi Ini Mempermudah Untuk Menghubungkan Antara Hardware Dengan Brandware Ataupun Penggunanya Nah Seperti Gambar Disini Itu Ada Hardware Software Brandware Sudah Jelas Itu Fungsi Dari Sino operasi Tadi Untuk Menjembatani Ataupun Menghubungkan Antara Hardware Dengan Brandware Sino operasi Jaringan Atau Sino operasi Komputer Yang Dipakai Sebagai Serper Dalam Jaringan Komputer Hampir Mirip Dengan Sino operasi Komputer Standalone Bedanya Itu Hanya Pada Sino operasi Jaringan Salah Satu Komputer Harus Bertindak Sebagai Server Bagi Komputer Lainnya Sino operasi Dan Baringan Disamping Berfungsi Untuk Mengolah Sombor Daya Diri Sendiri Juga Untuk Mengolah Sombor Daya Komputer Lain Yang Terdekun Dalam Satu Jaringan Oke Untuk Yang Pertemuan Kali Ini Saya Rasa Cukup Nanti Kita Bahas Lebih Di Pertemuan Berikutnya Kemudian Ini Bisa Bermanfaat Lebih Dan Kurang Saya Maaf Saya Giri Assalamualaikum Terima kasih Wuruk Wuruk Satu